Halo Fleet Acehunter dan Wyverian Berikut adalah Q&A yang diposting oleh Twitter MH Outlanders Beberapa berdasarkan video developer mereka yang udah rilis beberapa hari lalu Langsung aja, mari kita bahas Pertanyaan pertama Bisakah Anda memberitahu kami tentang pengalaman inti dari game ini? Jawabannya adalah ini adalah game open world survival yang berlatar di jagad Monster Hunter Kami bertujuan untuk membuat game seluler atau mobile yang memungkinkan pemain menikmati pengalaman Monster Hunter bersama teman-temannya Kapan saja dan dimana saja Oke, disini lumayan ngejawab tapi gak terlalu ngelebarin apapun ya Jadi pengalaman inti atau experience dari game ini adalah sejelas-jelas open world survival Mereka masih belum apa ya nyebutin apapun soal hunting, gathering, dan lain-lain ya disini Apakah target audiens utamanya adalah penggemar dari franchise atau warah laba Monster Hunter? Atau ditujukan untuk audiens gamer seluler atau mobile yang lebih luas lagi? Jawaban dari developer adalah Kami yakin bahwa baik dari pemain lama Monster Hunter maupun penatang baru di seri ini akan menganggap game ini seru dan menyenangkan Lumayan pede nih jawaban mereka nih Ini juga gak terlalu menjawab sih sebenarnya ya Tapi kalau menurutku pribadi Game kalau udah mobile dan gratis seperti ini Udah pasti untuk menarget audiens yang lebih lebar lagi Secara ini title udah banyak dan mereka akan rilis game gedenya nanti di 2025 Monster Hunter Wilds Sudah pasti mereka akan sedikit demi sedikit menarik pemain baru, pemain baru Karena kadang-kadang juga tidak bisa dipungkiri kalau kata-kata game Monster Hunter itu lumayan gatekeeping nih pemain-pemain lamanya Sudah terbiasa dengan game AAA gitu kan Beli dulu gamenya kemudian kita nikmati Kemudian beli DLC-nya kita nikmati sampai beribu-ribu jam Nah kadang-kadang orang-orang juga bisa bingung Kalau pengen tertarik ke Monster Hunter mulainya dari yang mana Gak ada angka 1, 2, 3-nya Beberapa title juga agak bingungin konsepnya Ada first half dan second half Dan mungkin juga penyebarannya di berbagai macam konsol dan PC Mungkin itu lumayan challenge buat mereka yang udah jalan bertahun-tahun Tapi dengan begitu aja jalan bertahun-tahun udah sangat hebat Trailer perdana menampilkan adegan yang memperlihatkan berbagai medan Seperti area berpasir, hutan, dan rawa-rawa Apakah pergerakan di luar ruangan dalam game ini akan sangat lancar? Maksudnya ini pergerakan karakter kita diantar map, antar instance-nya Jawaban dari developer adalah Pemain dapat bertransisi dengan lancar diantara berbagai medan Yang ditampilkan dalam trailer ini Termasuk area hutan, rawa, dan gurunnya Berarti ya, ini lumayan menjawab seperti yang ditampilkan pada video Dan di pertanyaan pertama Kata-kata open world disini benar-benar diterapkan sebagai open world teman-teman sekalian Selain buru-buru monster besar Apakah akan ada misi lain? Seperti misi untuk delivery item atau gathering mission Jawaban dari developer adalah Game ini mencakup berbagai misi Termasuk eksplorasi dunia terbuka atau open world-nya Dan misi berbasis tantangan atau challenge Informasi lebih lanjut akan diungkapkan di masa mendatang Ini lumayan gak menjawab pertanyaannya nih teman-teman Kayak delivery atau gathering Itu kan udah vibes atau rasa atau bumbu khas dari monster ratar itu sendiri Atau mungkin nanti bakal ada tapi dipresen ke kita dengan cara yang berbeda? Mereka mungkin mencoba untuk gak terlalu ngasih spoiler Tapi juga dengan begini mereka gak terlalu ngasih jawaban nih ke kita nih Pertanyaan berikutnya Apakah akan ada monster besar yang unik di game ini? Jawaban dari tim developer adalah Trailer pengungkapan ini menampilkan monster besar seperti Anjanat Kami belum siap untuk mengungkapkan jumlahnya secara spesifik untuk saat ini Nantikan informasi terbaru lainnya Lagi-lagi tidak menjawab teman-teman Tapi ya kita baru ngeliat aja ada beberapa ya Kayak Anjanat, Great Jagras Kemudian ada Ratian yang bentukannya agak beda ya Yang kayaknya dia berhubungan dengan batu-batuan misterius berwarna orange yang ada di gamenya Terus juga ada Juratodus Kemarin di kolom komen video aku ada yang bilang dia nge-spot Tobi Kadachi Aku gak tau bener atau enggak nih Dan apakah monster-monster original dari MHO yang dimiliki oleh Tencent sebelumnya Itu bakal bisa dimunculin Kalau bisa ada muncul dan gameplaynya menarik Mungkin ini bakal bisa jadi bumbu yang bikin kita stay dalam gamenya Di waktu-waktu lagi gak megang game monster hunter lain So, in all seriousness Namanya juga game gratis dan bebas kita buat nyobain Dari semua pertanyaan yang belum terjawab Atau mungkin agak dihindarin oleh developernya Mari kita kasih aja deh benefit of the doubt Siapa tau emang beneran asik-asik aja buat dimainin nih monster hunter Dengan suasana yang beda dari sebelumnya Walaupun ya kalau kita lihat di kolom komen twitternya Banyak pertanyaan seperti Microtransactionnya nanti seperti apa? Bagaimana kalian akan mengaplikasikan microtransaction di game ini? Apapun yang bergunaan itu belum mereka jawab secara langsung nih teman-teman Yang kita tau juga MH Now dengan segala fitur yang bikin gak asik ya Aku yakin kita masih ada aja yang tetap mainin Mengisi waktu kosong kita selagi gak megang konsol atau PC Perlu kita tau juga ini adalah langkah untuk melebarkan audiens nih Karena kalau kita-kita aja nih yang gatekeeping pemainnya Dan pengen dibuatin free to play tapi kayak triple E kan rugi juga ya Monster Hunter perlu ngeluasin terus-menerus jumlah pemainnya Sama kayak mereka pernah ngerilis game seperti MH Explore MH Riders Game kartu dan macem-macem lagi kan Mari kita lihat aja gimana mereka bakal nunjukin Monster Hunter Outlanders ini ke kita Tulis di kolom komen gimana pendapat kalian soal Q&A ini Dan apakah kalian tertarik nanti buat nyobain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!